Jadi kalian tau kan, kalau aku itu jago banget main downcraft Kenyataannya enggak sih guys, karena aku kemarin main yang hardcore, mati mulu guys Jadi guys, biar aku lebih jago main downcraft, aku udah ngehubungin salah satu temanku Yaitu Rian Yayan Kalau kalian tau guys, Rian Yayan tuh jago banget main RLCraft yang hardcore Dan dia juga udah bikin konten downcraft yang mana tuh versi hardcore guys Apa ini? Butuh hijau Coba kita, kita Woy santai dong Bagaimana kalau aku Sepertinya dia tidak mau berteman Aku sebagai orang yang mati mulu guys di downcraft Putuskan untuk minta tips dari Rian Yayan dan bakal ngeaplikasiinnya ke downcraftku kali ini guys Jadi disini udah disiapin sama Rian Yayan, ada 8 tips yang bisa kalian lihat Dan aku bakal coba untuk ikuti ini guys, apakah aku bisa bertahan dari satu word aja minimal guys Karena kemarin buatku ilang semua Ya, hardcore guys Dan kita bakal praktekin apakah aku bisa bertahan jauh guys Tapi sebelum di mulai videonya Jangan lupa pencet tombol subscribe-nya dan follow instagramku di Atpagem.id guys Ayo lakuin itu semua Atau nasib kalian bakal jadi kayak gini Ups, bentar dulu Follow juga instagramnya Elitra Skin ya guys Elitra Skin itu bisnis yang bakal aku launching dalam waktu dekat guys Salah satu produk yang aku jual adalah sunscreen dengan SPF 50 Jadi pastikan kalian udah follow instagramnya Buat kalian yang pengen beli produk waktu aku nanti udah rilis ya guys ya Ayo lakuin itu semua Atau nasib kalian bakal jadi kayak gini MULUTFUK Lalu datang di channel PAGE Dan sekarang kita bakal bermain daun kraft guys Jadi di layarku guys Itu kita udah masuk ke dunia daun kraftku guys Dan ini fresh Karena kalian bisa liat ya di depan ini ada si siapa? Kere 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 Ya itulah pokoknya guys Dan kita bakal langsung terapin tips dari Rian Yayan yang pertama guys Tips yang pertama Oke pak, sebagai mahasiswa lulusan UDR Saya akan memberi tips bertahan hidup di dunia daun kraft Satu, jangan lupa berdoa sebelum main Biar dapet seat bagus Oke, jangan lupa berdoa dulu guys Katanya berdapet seat bagus Ya aku udah terlanjur nge-generate wordnya guys Aku gak tau apakah ini step yang tepat atau enggak Tapi aku bakal berdoa sekarang ya guys ya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki amin din Iyakan abu dua Iyakan astahain Ihdina syiratel mustaqim Syiratel adzina anam ta'alahim Karamaktubillahirrahmanirrahim Amin Editorku Maaf ya Kamu dapet ilmu baru hari ini Bismillahirrahmanirrahim Allahumma bariklanafima Ya, semoga ini adalah seat yang bagus Dan Aku gak tau apakah ini seat yang bagus Tapi ini seat yang cukup mengerikan Karena aku begitu spawn Langsung ada tebing disini guys Tapi ini ada sungai Dan Mungkin ini areanya What the hell Aku gak tau apakah ini bagus atau enggak Itu bangunan apa guys Apakah kita bisa masuk ke dalam sana Bentar Itu bukan reiterate kan Itu bukan reiterate blok kan Oke Aku bakal definitely kesana Tapi sebelum kesana guys Kita langsung coba lihat guys Tears yang kedua dari Rian Yayan guys Dua Abis ngespawn Jangan lupa bicara sama kerek Biar dapat spirit orb Bentar Aku baru mau ngomong sama kerek Tapi kenapa di atas itu ada batman Yang udah ngincer aku guys Kayaknya aku harus langsung ngomong sama si kerek Kayaknya guys Oke Katanya kita harus ngomong sama Korok Korok bukan kerek Kita harus ngomong sama korok Supaya kita bisa dapat spirit orb Oke Aku gak tau apa maksudnya guys Oke kita tuh disuruh kesini untuk Ngebunuh under dragon, giants, manusia serigala Dan Oke Ya Banyak Banyak misinya guys Obtain at least 12 12 ya 12 ya 12 mystic eyes Use them to locate and open the gateway into the end Oh berarti kita harus cari 12 mata Mystic Mystic mystery Ya mystic guys Dan beberapa mata bisa di craft Tapi Sisanya dipegang sama Musuh yang powerful Hmm Apakah kita bisa guys Mendapatkan 12 mata itu Dengan mode hardcore ini Well Aku gak tau Karena jujur Aku baru kali ini membaca storynya Karena sebelumnya kalian tau sendiri kan Nasibku kayak gimana Terus abis itu Makhluk-makhluk ajaib Seperti Bentar ada zombie di kanan Bentar Oke 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 Ada zombie ada zombie ada zombie Maaf korok, aku gak bisa baca yang kamu masih tau tadi Oke, kita berarti harus ketung sama guild master Aku, GM Dan kita bakal harus jadi semakin kuat Lalu, oh Penduduk asli mungkin bisa mengajarkan kita different fighting style Kalau kita memperlakukan mereka dengan baik Jangan serang atau mencuri dari mereka Kalau gak ketahuan Oke Oh, berarti kalau misalnya kita melakukan sebuah kesalahan Kita bisa bayar ke chestnya mereka Nih, kita dikasih spirit orb nih guys Kumpulin 4 dari mereka untuk upgrade nyawa atau stamina Kalau ketemu sama sejenisnya dia Kita harus interaksi supaya membuktikan apakah kita worth Oke Oh, ada tempat namanya wiki kalau kita lupa guys Alright, kalau begitu kita bakal terima item pertama kita Spirit orb Aku gak tau di spirit orb ini Aku pake buat apa Pertama kali aku bakal coba Klik kanan mungkin Bisa gak di klik kanan? Klik kanan Klik kanan Klik kiri Kayaknya aku harus tanya sama Rian deh Masalahnya spirit orb ini tidak datang dengan manual guys Charger aja gak ada Oke lah, kalau begitu Aku gak tau ini taruh mana Atau disini guys Gak juga ya Well, well, well Atau disini guys Gak, gak ada ya Gak ada, oke Ya, oke Gak ada Oke, aku rasa nanti aku bisa Ya, mungkin berusaha mencarinya guys Cara menggunakannya Tapi Disini aku udah pegang map Dan di kiri atas tuh ada Peta dengan tanda silang Dan Oh my god Itu Batman nya mengerikan sekali guys Dan kita sudah selesai di tips yang pertama guys Kita langsung aja ke tips yang kedua Dan sejauhin aku belum mati guys Well, tips yang bagus Rian Well, tadi udah enter mezzo sedikit guys Karena bu game mau nanya sesuatu ke aku Dan sekarang Kita lanjut ke tips selanjutnya guys 3 Bikin senjata Great Sword Ini senjata paling sakit di early game Dan bisa pake shield Oke, yang selanjutnya kita harus bikin senjata Great Sword Aku bakal mencoba mencari informasinya disini guys Bisa search ya Oh iya Great Sword Great Sword Aku bakal bikin dari batu dulu kali ya Oh, ini cuma dari planks Sama kabel stone Dan kita udah bisa punya Great Sword Oke Kalau begitu kita bakal nebang pohon Aku lupa guys Nebang pohon disini tuh kayaknya Oke Alright Aku lupa cara nebang pohon yang baik di game ini guys Jadi Aku bakal coba ancurin dulu sampe abis Berharap bisa dapet Lot gitu mungkin Oke, kita dapet Oke, kita dapet Let's go Oke Dan aku bakal kumpul lagi Kayu di sebelah sini Dan disini Aku pun mulai mengumpulkan kayu-kayu Untuk aku gunakan Dan kita udah dapet kayu lagi guys Ya Wow Itu suaranya mengerikan sekali guys Oke, kita proses jadi planks Lalu kita bikin crafting table Crafting table 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 Ya itulah pokoknya guys Terus Kita bikin Stick Kita bikin Pickaxe pertama kita Damn Kita punya wooden pickaxe Dan Aku mau ngambil Kabel stone dulu guys Cuma aku kayak agak ngeri gitu kan Kayaknya aku bikinin dulu deh Aku bikin Kapak dulu Jadi At least aku bisa nebang kayu Dengan lebih cepat Alright Oh 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 Oke Suara apa itu? Suara apa itu? Hmm Aku gak tau itu suara apaan guys Kayaknya aku bakal ngintip sedih Oh My god Aku kayaknya ngambil Yang sebelah sana aja deh guys Kabel stone-nya Jadi Kita bawa pergi dulu Crafting table kita Dan Aku kayaknya Bakal Ketempat ini nanti deh Tapi bisa ditandain kan disini kan Bisa gak aku tandain bapakmu? Eh bentar Empty Antic Atlas Ah Alright Kita tandain Well Bukan aku mau tandain ini Nah Kita tandain marker disini Ini Alright Tempat Mengerikan Ya kita bakal ke tempat mengerikan ini Nanti guys ya Jadi sekarang aku bakal persiapkan dulu Beberapa perlengkapan Dan Pertama yang aku bakal ambil adalah Great Swap Let's go Kita sudah masuk ke Stone Age guys Em Kayaknya ada makhluk yang ingin menyapa aku Aku gak tau itu berbahaya atau enggak Tapi kayaknya enggak guys Dan Kenapa aku disuguran dengan pemandangannya super duper indah guys Dari belakang guys Nah tenang Aku bukan gilang guys ya Hehehe 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 Oke Em Cramp table Kita taruh dulu Oh my god Udah mulai gelap guys Em Kita bikin Great Sword Pertama kita Perasan tadi gini kan Nah oke Kita udah punya Stone Great Sword Nice Alright Dan kalau Katarian Kita bisa pake shield juga Oke Em Shield Aduh harus punya iron ya Kalau yang wooden 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 Ah tidak Dia juga harus pake iron guys Bronze Oh enggak Kita gak bisa bikin gituan guys Wah iya Iya kita harus Memerlukan Kita membutuhkan Iron Gelap Kayaknya kehidupan kalian Well kalian tau kan Apa yang terjadi Kalau kalian baru pertama kali Main Minecraft di hari pertama Ya aku bakal bikin Tempat buat aku tidur Yang sangat super duper nyaman guys Yep Ini udah nyaman banget buat aku guys Jadi aku bakal tidur dulu disini At least Aku nunggu sih Itu suara apa guys Oke Kayaknya aku bakal terjaga semalaman guys Ya Kita bakal nunggu apa yang terjadi disini guys Dua jam kemudian Ya aku baru aja ngabisin semalaman disini Entah ngapain Dan aku kehabisan satu roti guys Ya itu adalah salah satu investasi terburukku Dengan aku stay disini Dan aku berharap tidak Oh my god Ada creeper disitu What the hell Creeper bro Hmm Oke Apa ini Mana aku tadi kekli kanan di creptable Ya sumpah guys Sumpah guys Oke Oke Kita-kita dapet Ini pertama kita Gun powder pertama kita Sumpah mengerikan Apalagi itu loh Itu tuh kayaknya cita deh guys Ya aku gak tau lah Itu apa guys Tapi Ya kita paling gak Seharusnya kita bisa segera pergi dari sini Well Aku sebenernya pengen Ini sih Nyari Iron dulu gitu Tapi kayaknya Kalau misalnya kita nyamperin Sahabat kita di village guys Mungkin kita bisa mendapatkan Ya Persediaannya lebih baik Oh my god Oke lah Kalau gitu kita berangkat lagi guys Dan disinilah dimulai perjalananku Untuk mencari village Ya Disini aku melewati gunung Lembah Dan juga melewati bansos Yang disembunyikan oleh pemerintah Ah ya ampun Kenapa dombanya mukanya hitam sekali Ya mungkin dombanya Seneng main layang-layang guys Oh iya Aku pake R aja ya Biar bisa ngebunuh lebih cepet Oke Kita dapet domba pertama kita guys Domba Enggak aku bakal gilang guys Dan disini Aku melakukan sebuah tindakan Yang dapat melestarikan alam guys Yaitu menyembahkan ekosistem Dengan mengurangi populasi domba yang ada Ya aku gak tau apakah itu tindakan Mengurangi ekosistem yang bener dan baik guys Tapi aku butuh daging domba Dan bulu dombanya juga bermanfaat Karena kita bisa bikin bed ya kan Well aku tau itu gak bisa buat nge-save Tapi at least Kita bisa pake itu buat Ngelewatin malam guys Setelah aku panen domba-domba Itu aku memutuskan untuk melanjutkan perjalananku Untuk mencari village Dan tebak apa yang aku temukan Sapinya Belentong-belentong ya Wow Aku jadi pengen meres Wait bentar Uh portal Oke aku bakal ambil golpnya Dan ada chest disitu Mudah-mudahan kita bisa menemukan sesuatu guys Bentar Itu Ada tanda-tanda peradaban Oke Guys kita menemukan sebuah tanda-tanda peradaban Dan aku bakal melakukan sesuatu yang direkomendasikan oleh Riani Ayan guys Yaitu mencuri item dari villager Yang masih gak ketahuan Tapi sebelumnya aku mau ambil ini dulu Dan I'll take this Oke Dapat pedang Apa ini? Stone sword Lalu kita punya clean and steel Melon Aku mau melon Terus ini juga aku ambil Flain Aku ambil juga Obsidian Oke aku ambil obsidian juga Gak apa-apa Terima kasih Oh iya Karena ini bermanfaat juga Gue bakal bawa chestnya guys Hmm Apa ini? Breaking the chest will delete your unique loot And all items in the chest In order to break You must sneak by doing so Oh Oh Berarti kalau misalnya mau ngambil chest Kita harus jongkok Oke Kita dapet chest pertama kita guys Dan gold block Eh Bentar 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 Yang aku pegang ini Masih stone pickaxe Aku hampir saja melakukan kesalahan Yang aku lakuin dulu pertama kali Waktu aku main Minecraft Ya aku waktu lagi main Apa itu? Konten sama Neven Gak masalah ya Kita aku mining Mining iron Pakai wooden Oke aku bakal nandain disini Terus disini aku bakal kasih tanda Hmm Portal Nice Jadi paling gak kita udah punya Tempat portal disini Dan disebelah sana juga ada Ya Tempatnya mungkin kita bisa samperin nanti guys Betar Village Kita menemukan village Tapi aku mau ke sebelah sana dulu Karena Aku cukup penasaran Apakah kita Menemukan peradaban yang lain Selain village disitu Oh ikan lele gak guys Itu Kayak Moncongnya mengerikan Ah sumber Guys Alright Oh 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 Apakah ini lawan guys Ya ini lawan ini Ini lawan guys Ya ini lawan Oke Oke Serangannya lambat Serangannya lambat Hmm Nice Oke Staminaku tadi udah mau habis Oke Aku aja gak liat tadi Staminaku dimana No No Harusnya gak aku tahan Harusnya gak aku tahan Oke bentar Bread 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 Oh Pawangnya dateng Pawangnya dateng guys Bapaknya dateng Bapaknya dateng Tapi Enak ya pake great sword ya Eits Bentar oke Hiss 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 Oh let's go Huh Sumpah ya Am kayaknya ngeri sih guys Jadi kayaknya aku bakal putuskan Untuk aku gak kesana dulu Jadi Good luck ya Aku kayaknya mau ke desa dulu guys Mau nginep dulu disana Oh my god Itu bulat sekali ya Bulannya Di pegang dua tangan enak tuh Ya gini maksudnya 4 Jangan maling chest di depan villager Nanti reputasi jadi buruk Maling boleh Ketahuan jangan Tapi itu village kan Jangan Itu village kan Kayaknya village sih Ya harusnya itu village Assalamualaikum Permisi Oke aku harusnya matiin Tombol R aku dulu ya Birch forest Untuk pake R Coba pake T Jadinya forest Aku mau nebeng tidur dulu Village Aku mau nebeng tidur ya village ya Bentar Bentar Asal gak ketahuan nih Gimana caranya beri gak ketahuan Ya yang penting aku tidur dululah Udah Kamu mau ngeliatin aku kayak gitu Village Mungkin kamu bisa keluar dulu gitu Permisi gitu kan Atau coba Do you want to learn how to use Dulum I can teach you for 10 emerald Not right No enggak Tapi kamu kayaknya dibutuhkan di luar village Ya Veronica Iya Veronica Ya Veronica Kamu dibutuhkan di luar sana Jadi kayaknya Mungkin kamu bisa gitu kan Itu ada anak kecil disana Itu yang butuh perhatian kamu Mungkin bisa tolong Ngecek dulu kesana ya kan Ayo Veronica Ayo 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 Kita-kita lakukannya dengan bermartabat ya Veronica ya Kamu mau dipejokan kayak gitu terus Iya Iya Udah kita cari chestline aja guys Oke Siapa kamu Enggak Dia ngintip guys Dia ngeliat apa yang aku lakukan guys Ya aku sih cuma mau ini sih Memanfaatkan barang yang tidak mereka gunakan guys Tidak ada village Maksudku tidak ada chest Tapi mereka punya kasur Aku mau ambil kasur Oke Enggak ketahuan kan Oke kita aman sepertinya Kita cek di rumah-rumah bagian sini kali guys Yang kamu punya apa? Emerald Kayaknya kamu harus keluar deh Kayaknya kamu harus keluar deh Iya kan? Kamu siapa sih namanya? Red concrete Bukan Red concrete namanya Itu item yang aku lihat Sumpah ya Sourceberry Kayaknya aku mau coba deh Sourceberry ini Ya gak ngasih efek apapun guys Kayaknya Oh mana regeneration Oke Ya rumah ini Burik Bentar Ada yang punya something disini mungkin Kita harus belajar Supaya bisa pake loom Oke Gak apa-apa Ini sebenernya aku penasaran Kalau aku pake ini Apakah lebih bagus dari ini Damagenya lebih bagus Ini ku ternyata guys Oke Kosong 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 Emerald Oke Spruce lock aku ambil Nasi aku ambil Bread Splendor gem Ini nih Aku kasih Aku balikin deh Aku kasih kamu yang lebih baik lagi Deal yang lebih bagus Oke Armor kita lebih kuat Mudah-mudahan Mudah-mudahan Pilih aja gak yang liat Enggak kan? Enggak kok orang-orangnya Pasti biasa aja sama aku Iya Oke Nah Kamu kesana Iya kan? Terus Habis itu Nah Ini Dah Dia gak liat Selana Selana Oke Kita sama selana Nasi Roti Terus Beris gak usah Oke Kamu Kamu sudah cukup? Nah Mau masuk ya? Ya udah silahkan Silahkan Aku tadi cuma lagi Yang ngecek barang-barangmu Apakah di dalam aman Dan ternyata aman kok Eh gak ada yang Barang-barangmu tuh kayak Tiba-tiba Menghilang gitu aja gitu loh Gak tau kenapa Oke Village ini gak punya chest Hah Burik Lapaan itu ada kenyut-kenyut gitu guys Kayaknya enak tuh dimut Oke bentar Aku mau cari rumah yang lain Gak ada yang nembakin kita kan Oke Gak ada yang nembakin kita guys Apakah Village ini punya ini ya? Punya penjaga kayak yang sebelumnya Gak ada ya? Oke Baju Tapi Kayaknya aku gak tau Perlu atau enggak Ya Yaudah lah Aku cari tempat lain dulu deh Oh Mereka gak punya penjaga guys Pickaxe Oke Pickaxe Pickaxe batu Aku gak bakal pake ini lagi Oh Aku bakal kasih ke kamu deh Pemilik rumah ini Free Buat kamu ya Gratis Gak ada Gak ada ini Let's go Oke Oh my god Kita dikejar sama si Kenyut ini guys Alright Alright Oh sakit juga ya Dapat apa itu guys Gel Oke Mungkin kita bisa pake itu Kalo kita naik nemu ayam Oke Baru aja dateng paket Dan aku baru saja Melakukan sebuah hal Yang cukup mengerikan Dimana aku lupa nge-pause Minecraftku guys Untung gak ada apa-apa Coba didatengin sama kuyang itu Abis aku guys Oke Kita bakal geser dulu Ke sebelah sini Dan kayaknya aku bakal makan dulu juga deh guys Kayaknya saya gak ada penjaga di desa ini Jadi sepertinya Ya Aduh aku mau ini Oh bentar Aku punya sebuah ide yang sangat bagus Supaya mereka tidak bisa melihat Apa yang aku lakukan Teman-teman Nah Nah Ini gini Nah gini Gere Nah harusnya gak keliatan kan Ya harusnya gak keliatan sih guys Harusnya gak keliatan nih guys Ambil Mana-mana mereka Gak saya sih Later-naternya gak kembalikan Terus sampai situ Aku bakal pake helm Iron Oh my god This is so great Oke Aku suka ini guys Roti Potato Potato Enggak Gak aku ambil pumpkin Aku bakal ambil Flynn gak usah Rice Boleh lah ya Bajah-gajah Aku aja gak tau Bakal aku pake atau enggak Tapi aku bakal keep ini Dan Aku sudah membebaskan Kamu ya Jadi saya baru saja Melakukan sebuah inspeksi Terhadap Barang anda Seperti barang anda Ditemukan Awalnya kecurigaan Ada masalah Ya bapak ya Mungkin dianggap ilegal Tapi sepertinya Tidak ada yang ilegal disini Jadi ya Kamu bebas untuk pergi Dari tempat ini bapak Ya Padahal udah kita ambil Barangnya guys Let's go Oke Ini udah kesini belum Kita ada ke rumah yang ini Gak ada apa-apa When socketed Plus 3 call damage Kayaknya aku tadi pengen nyambil Yang plus attack damage tadi deh guys Attack speed Plus basis over heal Shovel Aku gak tau apakah perlu Kayaknya enggak Apa itu Apakah ini guild masternya guys Kamu guild master bukan Kamu GM bukan Kamu GM bukan Bukan aku GM Bentar tadi sebelah sini bukannya guys Bukan Ini kah Bukan juga guys Ah ini dia bener Plus 15% Total attack speed Kamu mungkin bisa Sama bapakmu dulu gitu kan Ngecil Nyantai gitu Entah ngapain Jadi ya silahkan Kamu melakukan hal-hal Yang baik disitu Aku bakal ngecek Ini ada batu yang Menurutku membahayakan Buat kalian Jadi aku bakal ambil Dan mengamankan ini Supaya gak diambil Orang lain ya Jadi ya Ini kalian sudah Aman disini guys Oke Kita sudah Bisa mendapatkan Parang-parang Aku udah dapet trik ya guys Supaya kita tidak Diserang sama Village Yang bener-bener Bener ya Aku gak tau juga ya Apa ini maksudnya mata ini guys Gak ada apa-apa kan Maksudnya kan Dah aku mati dur dulu dah Kita turun dulu guys Notorious Apa itu Sama aja ketahuan Ternyata gak Sapa yang kita lakuin Lima Bicara dengan pak guildmaster Biar dikasih quest utama Oke Detiknya selanjutnya Kita harus nyari guildmaster Mana ada guildmaster Katanya sih Kalau tadi dari Lidnotifnya itu Maksudnya dari advancementnya ya Itu ada guildmaster house Dimana Aku gak tau Kamu perlu gel gak Mau gel gak Tuh Bisa dipake Bekes aku sih tapi Jadi bisa ada guildhouse gitu Itu yang ada guildmasternya Entah rumah aku jangan-jangan ya Aku kan GM Dan kita bisa ketemu sama guildmaster Yaudah lah kita cari dulu ya guys ya Dimana rumah guildmaster ini guys Aku udah berusaha mencari di desa ini Kayaknya desa ini gak punya guildmaster Jadi aku bakal nandain dulu aja Kalau disini ada Desa Mana ini gambar desa Oke desa kecil ya Desa anu kecil Nah ini kita simpen Dan kita coba cari Guildmaster di Desa yang lain mungkin Kalau ada guys Kita mulai pertolongan kita lagi dulu guys Bentar Kok ada rumah disini guys Tempat apa ini Apakah Apakah ini guildmasternya Kok kamu gak bisa di klik Aku pengen ngeklik kamu Boleh gak Kayaknya gak ngefek juga deh guys Kita gituin Aku gak tau kamu siapa Jadi Yaudah lah Kayaknya kamu bukan guildmaster yang aku cari Eh ada ayam nih Jadi karena aku gak menemukan Ya rumahnya guildmaster ini guys Kayaknya aku bakal kembali ke tempat yang Tadi pertama kita temuin Dan Aku bakal mencoba Untuk mencari sesuatu yang ada di tempat itu guys Ya mudah-mudahan Dengan Perlengkapanku kali ini Aku bisa lebih bertahan Dan tidak akan mati Tadi gak mati juga sih Itu kenapa ada jeli terbang ya guys Oke Apakah masih ada goblin-goblinnya Oke masih ada guys Masih ada Saatnya kita duel Goblin Oke kalau pake ini gimana Kita dapet speed Oke bentar Ini ada Ada pemanah-pemanah Bocil-bocil pemanah nih guys Ya c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c Ini aku nolapain nih guys Aku berdarah kah? Oh 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 Oke 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 Chill Chill santai 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 Kita bisa bahas ini bersama-sama Chill Hmm Gak kena Gak kena Eh Bocil Ini bocil Wuh Enggak Itu ada yang saling duel guys Oke bentar Aku belum punya shield Terus aku punya shield dulu guys Oh my god Ini bocil pada annoying banget ya Oh 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 Oke 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 Nah ini nih Udah Kita berhasil Membuat perpecahan Di antara mereka guys Hahaha Ini yang dinamakan taktik Oke mereka udah ribut Satu sama lain guys Sumpah ya Sumpah ya Udah Mending-mending aku usir aja Terus habis-habis aku ambil Barang-barang mereka gitu kali guys ya Kayaknya lebih berfaedah Kayak gitu gak sih Oke Ada armor Roti aku ambil Oh my god Ini adalah idea sangat baik guys Dimana kita Berhasil mengecoh mereka guys Iron nugget Ketik jam Kayaknya boleh deh ini guys Hmm Eww Oke 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 Ini sakit sakit banget Sakit banget Kita geser dulu Kita bikin mereka Ribut satu sama lain lagi Hmm Halo Ada paket Ada jelly terbang Ubur-ubur Oke kita lawan aja si jelly ini guys Kayaknya gampang sih Gak jadi Gak kena seranganku guys Oh oh Itu kayaknya ada boss dari situ deh Bentar ya Ih Oke 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 Ow 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 Oke 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 Kita retreat Kita berputar Berputar dulu Nice Itu apaan guys Hmm Sweetberry Obsidian aku bang aja kali ya Yellowstone Buat apa tuh guys yellowstone guys Ada chest Yang cukup bagus disini Dan Bam Sial Hmm Oke Arrow Aku ambil arrow-nya Chaotic gem Total entity gravity Kok kayaknya mengerikan ya Bottle open chanting Aku ambil ini Ini lebih bagus ya Oke aku bakal pake ini guys Terus habis itu Kakek Let's go Kita udah full set guys Hmm Guardian gem Overheal Bread Roti aku ambil Nemtek Nggak Ini bisa diancari gak sih Aku lupa deh Aku gak tau tuh buat apa Tapi yaudahlah ya Kita sekarang pergi dari tempat ini dulu guys Kita harus Melanjutkan perjalanan kita Mencari guild master Yang Mana Ini kita masih belum nemu dari tadi guys Oh my god Buta hijau No No Aku gak cari desa dulu aja deh guys Oke Dan karena perjalanan ini Seperti bakal panjang guys Aku bakal Pause dulu untuk di Episode kali ini Kita di episode selanjutnya Kita bakal manjutkan Tips dari Rian Nyayan Untuk mencari Ya untuk menamatkan Don't Craft Masudku guys Ya Kalau kalian suka Jangan lupa pencet tombol like-nya guys Tembusin sampe 5000 likes Oke guys Untuk episode kedua Dan jangan lupa juga Pencet tombol subscribe guys Atau Nesip kalian Mereka jadi kayak gini Tidak 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 Tidak